Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di pelajaran SBDP pertama kita di semester 2. Materi interval nada muncul lagi di tema 6, yang sebelumnya pernah kita bahas di tema 3. Jadi, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang interval nada. Yuk kita mulai, sayi basmala. Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama, kita akan mengelompokkan jenis-jenis interval nada. Kalian masih ingatkan dengan nama-nama interval nada? Ada prim, second, third, quart, quint, sext, septim, dan oktav. Kedelapan interval nada tersebut dikelompokkan dalam 3 jenis interval nada, yaitu mayor besar, minor kecil, dan perfect murni. Yang termasuk ke dalam jenis interval nada mayar besar adalah second, dan third. Selanjutnya, jenis interval nada minor atau kecil ada sext, dan septim. Dan yang terakhir, jenis interval nada perfect atau murni ada prim, quart, quint, dan oktav. Berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya. Disimak penjelasan berikut ini ya. Mengubah tangga nada natural menjadi tangga nada kres. Perhatikan tanda berikut ini. Tanda ini merupakan tanda kres. Jika menemukan tanda seperti ini, maka disebut dengan kres, yang berarti nadanya dinaikkan setengah. Interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada lainnya. Kalian masih ingatkan rumus dasar dari interval tangga nada diatonis mayor? Satu-satu setengah, satu-satu, satu setengah. Selanjutnya, yang perlu kalian ingat adalah dua hal berikut ini. Yang pertama, cari nada kelima dari nada natural. Yang kedua, tambahkan tanda kres pada setiap nada ketujuh. Oke, pertama, kita tulis dulu tangga nada natural yaitu C sama dengan Do. C, D, E, F, G, A, B, C. Dengan interval nada dasar sebagai berikut. Satu-satu setengah, satu-satu, satu-satu setengah. Ini merupakan ketentuan yang harus kalian hafalkan ya. Selanjutnya, untuk mengubah interval nada, yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari nada kelima dari tangga nada natural. Nada kelimanya yaitu nada G. Maka, nanti nada G akan kita gunakan untuk memulai nada satu kres. Berarti, satu kres adalah G sama dengan Do. Urutan tangga nada satu kres menjadi G, A, B, C, D, E, F, G Dengan interval nada seperti ini. Intervalnya belum sesuaikan dengan ketentuan tangga nada mayor yang seharusnya satu-satu setengah, satu-satu, satu-satu setengah. Berikutnya, agar sesuai dengan ketentuan tangga nada mayor, maka nada ketujuh harus dinaikkan setengah nada dengan cara menambahkan tanda kres. Beri tanda kres pada nada ketujuh, yaitu nada F. Maka, nada F berubah menjadi Fis dan nadanya naik setengah. Yang awalnya setengah ditambah setengah, maka menjadi satu. Lalu, dari Fis ke G, interval nadanya adalah setengah. Sekarang, coba perhatikan ya, apakah sudah sama ketentuan interval nada ini dengan nada natural? Kalau cocok, berarti kita berhasil menemukan satu kres. Nah, sekarang kita coba berlatih untuk mencari dua kres. Untuk mencari dua kres, kita tidak mencari dari tangga nada natural lagi, tetapi dari tangga nada satu kres. Kita cari terlebih dahulu nada kelima dari tangga nada satu kres. Nada kelimanya yaitu nada D. Maka, dua kres diawali dengan D atau D sama dengan Do. Kita tulis D, E, Fis, G, A, B, C, D. Lanjut, tambahkan tanda kres pada nada ke tujuh. Nada ke tujuh yaitu C. Maka, beri tanda kres pada nada C. Tangga nada dua kres menjadi D, E, Fis, G, A, B, C, D. Mari kita lihat perhitungan intervalnya. D ke E, satu. E ke Fis, satu. Fis ke G, setengah. G ke A, satu. Dan B ke C adalah setengah. Tapi tadi sudah kita naikkan setengah ya. Maka, setengah ditambah setengah sama dengan satu. Kemudian, Fis ke D jaraknya adalah setengah. Maka, untuk dua kres, nada yang sudah berubah adalah Fis dan Cis. Sekarang, kita coba mencari tiga kres ya. Nada kelimanya yaitu A. Maka, tiga kres adalah A sama dengan Do. Kita tulis mulai dari A, B, Cis, D E, Fis, G, A. Kemudian, beri tanda kres pada nada ketujuh. Nada ketujuhnya yaitu nada G. Maka, nada G dinaikkan setengah menjadi Gis. Karena kita sudah naikkan nadanya setengah, maka Fis ke Gis jadi satu. Kemudian, Gis ke A adalah setengah. Perhatikan ya, jadi, untuk mengubah interval nada, pola interval nadanya harus sama dengan ketetapan tangga nada natural C sama dengan Do, yaitu satu-satu setengah, satu-satu-satu setengah. Berikut ini adalah hasil akhir dari mengubah interval nada. kalau kalian perhatikan, hasil perhitungan kita tadi dari satu sampai tiga kres sama hasilnya dengan yang ada pada tabel ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian ubah interval nada dari nada empat kres sampai tujuh kres seperti yang sudah kita bahas tadi. Ingat, pertama, cari nada kelima dari tangga nada asal. Setelah ditulis, beri tanda kres pada nada ketujuh. Terima kasih. Selamat berlatih. Saya Hamdallah, Alhamdulillah, Yorokhidil Alamin. Wassalamualaikum.